Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pengusaha pemilik jaringan penjualan telepon genggam PS Tor berinisial PS diterapkan sebagai tersangka oleh B.A. Cukai Kanwil DKI Jakarta. Penetapan karena PS diduga melakukan transaksi penjualan yang melanggar undang-undang KPB-an jual-beli telepon genggam bekas ilegal. Pengusaha pemilik jaringan penjualan telepon genggam PS Tor berinisial PS diamankan petugas B.A. Cukai Kanwil DKI Jakarta karena melanggar undang-undang kepabianan. Penangkapan dilakukan karena tersangka diduga melakukan transaksi ilegal. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksan Negeri Jakarta Timur Milono menyatakan Kejaksan telah menerima bekas dan sejumlah barang sitaan titipan dari B.A. Cukai berupa 191 telepon genggam impor barang merek yang didatangkan dari kawasan Batam. Tersangka PS saat ini berstatus tahanan kota karena telah memberikan uang jaminan sebesar 500 juta rupiah. Kejaksan Negeri Jakarta Timur sudah menerima pelimpahan bekas dari B.A. Cukai B.A. Cukai Kanwil wilayah DKI ke Kejaksan Negeri Jakarta karena pengadministrasian itu ada di wilayah Kejaksan Negeri Jakarta Timur maka administrasi kelengkapannya dilakukan di Kejaksan Negeri Jakarta Timur. Kemudian kami sedang mempersiapkan untuk melaksanakan tahap pelimpahan ke pengadilan untuk melaksanakan persidangan, acara persidangan terhadap tersangka PS ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!